Assalamualaikum, Halo Jack apa kabarnya nih simak beritanya sampai, selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi setelah itu diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih gue persidak gue cempion. Juru taktik asal Jerman itu senang melihat penampilan Marco Simic dalam beberapa pertandingan. Penampilan penyerang asal Kroasia itu sekaligus menjawab keraguan Dejakmania yang sempat memberikan kritikan pedas kepadanya. Persija kembali mendatangkan Marco Simic sebelum Liga 1 2023. Kehadiran Marco Simic sempat ditolak sebagian Dejakmania. Marco Simic kesulitan untuk beradaptasi lagi dengan pola permainan Thomas Doll. Di awal musim permainan Marco Simic di Persija tidak terlalu bagus. Ia hanya bisa mencetak 3 gol dari 17 pertandingan Persija di putaran pertama Liga 1 2023. Momen itu yang menjadikan penyerang berusia 36 tahun tersebut kembali bersinar di Persija. Benar saja di awal putaran kedua Liga 1 2023 per 2024, Marco Simic sudah mencetak 6 gol untuk Persija. Marco Simic sukses menggantikan peran Gustavo Almeida yang mengalami cedera hingga akhir musim. Tentu saja saya senang dengan penampilan Marco Simic. Sebelumnya dia mendapatkan kritikan tapi dia berlatih dan berhasil cetak banyak gol untuk kami, kata Thomas Doll. Persija Jakarta minati Mates Fato. Persija Jakarta bisa saja mendatangkan mantan bomber ganas Borneo FC di Liga 1 Indonesia, yakni Mates Fato yang tengah mengalami nasib apes di Liga Tiongkok. Satu sosok striker yang diyakini bisa menjawab permasalah lini serang Persija Jakarta di musim depan adalah ex-bomber Borneo FC, yakni Mates Fato. Dilansir tribunwo.com dari Transfermark, Mates Fato merupakan striker berusia 28 tahun asal Brazil yang sudah terbukti ketajamannya di Liga 1 Indonesia dan bisa menjadi alternatif mesin gol dari Persija Jakarta. Sempat mencetak 25 gol dari 32 pertandingan bersama Borneo FC, tentu Mates Fato memiliki ketajaman yang diperlukan oleh Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton!